Terima kasih Terima kasih Isinya apa ya? Ternyata Surprisenya adalah dua tiket Untuk bertemu dengan prinses Dan berfoto Lita langsung mengajak kakaknya Risti Untuk pergi mengambil Dua buah tiket tersebut Wow! Seorang badut memberikan tiket kepada mereka Good luck ya! Begitulah kata badut itu Kemudian Risti dan Lita Segera berangkat Mempersiapkan barang-barang Dan kemudian pergi menuju Sebuah istana Yang sangat jauh sekali Mereka berangkat dari pagi buta Hingga malam hari Meskipun sempat hujan Mereka tetap semangat Malam telah tiba Tapi istananya tak kunjung kelihatan Meskipun dalam perjalanan Banyak sekali hiasan-hiasan Yang indah-indah Dan unik-unik Tapi Mereka juga sudah cukup lelah Kira-kira Akan ketemu gak ya tempatnya? Akhirnya Mereka sampai di pelataran istana Tapi Kok yang menyambut badut-badut ya? Mana prinsesnya? Padahal Mereka sudah gak sabar Ingin bertemu dengan prinses Wah! Risti dan Lita sempat ketakutan Karena badut-badut itu Mau memeluk mereka Tapi Demi bertemu dengan prinses Mereka harus melewati badut-badut itu Tetaplah mereka mencari Dan mencari Rumah prinses itu Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah prinses Tapi Tetap aja belum ketemu sama prinsesnya Karena kasihan sama adiknya Akhirnya Risti punya sebuah ide Ide-nya adalah Supaya Lita memilih salah satu baju prinses Dan Mencoba untuk memakainya Supaya Lita senang Dan tidak kecewa Belum bertemu prinses hari ini Dan Lita pun memilih-milih baju Dan akan memakainya Dan akan difoto Kira-kira seperti apa ya? Beginilah kira-kira teman-teman Meskipun tidak ada mahkota Tongkat dan sepatu kaca Tapi Lita senang sekali Memakai baju prinses Dia berputar-putar dengan senangnya Meskipun hari ini Batal ketemu prinses Tapi Lita sudah cukup puas Terima kasih Mbak Risti Sudah membuat Lita bahagia hari ini Dan demikianlah ceritanya teman-teman Bersambung sampai cerita prinses yang selanjutnya Thank you for watching Bye